Seorang tukang bangunan di Bogor, Jawa Barat, kritis telah terjatuh dari atap bangunan proyek setinggi 15 meter. Ia terjatuh karena tersengat aliran listrik. Sementara itu di Gresik, ledakan terjadi di kawasan industri menewaskan 5 pekerja yang tengah mengelas tabung baja. Seorang tukang bangunan terkulai kesakitan usai jatuh dari atap proyek bangunan Ruko 2 Lantai setinggi 15 meter pada Rabusia. Ia terjatuh karena tersengat aliran listrik. Selain mengalami luka bakar di wajah dan tubuh, kaki korban juga patah. Warga kemudian melarikan korban ke Rumah Sakit Media Dramaga untuk mendapat perawatan medis. Saat kejadian, korban tengah mengecor atap bangunan proyek Ruko yang ada di Jalan Raya Bojong, Rangkas Kabupaten Bogor. Korban menggunakan alat penambat besi. Namun besi yang ia bawa itu justru menyentuh jaringan kabel hingga membuat korban tersengat listrik. Lima pekerja tewas seketika dengan kondisi tubuh terbakar akibat ledakan yang terjadi berulang kali di sebuah pabrik di kawasan industri di Jalan Kapten Darmo Sugondo ke Bomas Gresik, Jawa Timur. Selain kelima korban tewas, dua pekerja lain mengalami luka dan tengah dalam perawatan medis. Ledakan yang terjadi selasa sore itu dalam penyelidikan Polres Gresik. Polisi telah menggelar olah TKP dengan menerjunkan tim lapfor Polda Jatim. Ledakan diduga berasal dari tabung baja yang dilas oleh para pekerja.